Sejauh ini kita apresiasi ya Mbak, karena melihat Bolda ini dengan gercep sekali melakukan prosedur-prosedur hukum tentunya dengan tetap mempertimbangkan bahwa anak berkonflik hukum AG ini adalah sebagai anak. Makanya dari awal-awal kita sebenarnya memahami mengapa waktu itu anak berkonflik hukum ini, AG ini kan agak lama ya ditetapkan sebagai pelaku. Karena kita memahami prosedur anak ini tidak semudah untuk mentersangkakan orang dewasa, harus ada psikolog forensik dan lain sebagainya. Ini bagian dari mereka mengikuti prosedur. Jadi saat ini dengan ditahannya anak berkonflik hukum AG, kita semakin pede, semakin yakin bahwa Kak Polda, yaitu Polda Metro Jaya, satu frame lah dengan kita bersama-sama masyarakat Indonesia, mengawal agar David mendapatkan keadilan seperti itu Mbak.